Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tidak akan pernah tahu ada rahasia apa dibalik setiap yang terjadi pada diri kita Yang menurut kita baik seringkali tidak begitu baik untuk kita Begitu juga sebaliknya Namun yang menimpa seorang dokter ini begitu sangat mengharukan Ia sudah berniat untuk membantu warga yang membutuhkannya Dengan menumpang sebuah pesawat ia sengaja pergi ke pelosok Tapi sayang ketika ia harus bergegas sampai ke tujuan Kejadian naas malah membuatnya terhenti dan ia terdampar di sebuah hutan terpencil Namun kejadian mengerikan itu telah merubah hidupnya Suatu ketika seorang dokter spesialis saraf terkemuka di Pakistan Terbang menggunakan pesawat kecil yang hanya berisi beberapa penumpang saja Di tengah penerbangan cuaca tampak sangat mendung Bahkan langit mendadak gelap Awan sangat begitu pekat di tim palikilat yang menyambar-nyambar Sangat rasa turbulensinya Guncangan dalam pesawat Tiba-tiba mesin pesawat terkena petir yang membuat satu mesin rusak Pesawat pun terpaksa harus mendarat darurat Beruntung ada sebuah bandara kecil yang dekat dengan lokasi kejadian Pesawat berhasil mendarat dengan selamat Namun ternyata bandara itu berada di wilayah pelosok yang sangat terpencil Dokter pun bertanya kepada sang pilot Apakah kalian bisa memperbaiki pesawat ini? Ternyata tidak ada seorang pun yang dapat memperbaiki pesawat tersebut Jadi semua penumpang harus menunggu Berapa lama kita harus menunggu disini? Tanya dokter Mungkin cukup lama Jawab seorang pilot Tapi aku harus segera tiba di kota sebelah Sangat penting Lanjut dokter Untuk kesana anda perlu waktu 3 jam Jika naik mobil Jawab seorang pilot Oh iya Aku akan segera sewa mobil saja Akhirnya dokter memutuskan untuk menyewa mobil dari bandara itu Untuk menuju kota tujuan Mobil pun mulai berangkat Namun cuaca masih tetap mendung Langit gelap Kilat menyambar dengan kencang Hujan pun turun Sangat deras Seakan air diguyurkan dari langit sangat lebat Mobil pun berhenti Tidak dapat bergerak lebih jauh lagi Karena ternyata harus melewati jalan yang berlumpur Air mulai membanjiri jalan tanah baja itu Dokter segera sadar Ia tidak akan bisa kemana-mana lagi Dalam situasi gelap Dokter melihat ada sebuah rumah kecil terletak di ujung jalan Kita pergi kesana saja Kita bisa berteduh sembari menumpang sholat Mungkin saja disana ada makanan Karena dari tadi kita belum makan sedikit pun Mereka pun memutuskan untuk menuju sebuah rumah kecil tersebut Lokasi rumah itu sungguh sangat terpencil Dan jauh dari pemukiman penduduk lainnya Dokter mengetuk pintu rumah dengan perlahan Assalamualaikum Seorang nenek membukakan pintu sembari menjawab salam Ada apa nak? Tanya seorang nenek Dokter segera menceritakan semua yang dialaminya tersebut Sekarang kami hanya ingin menumpang sholat dan istirahat sebentar Untuk menunggu hujan reda Ujar dokter Tidak masalah nak Kalian boleh masuk Nenek mempersilahkan tamu sholat di ruang musola kecil Di dalam rumahnya Di dekat ruang musola Tampak seorang anak kecil tengah berbaring Tiap beberapa waktu tertentu Sang nenek tampak gelisah Menengok keadaan anak kecil itu Nenek lantas duduk di ruang musola Ia pun sholat dan berdoa Selesai ia sholat Dokter menyapa nenek Terima kasih banyak nek Kami sudah menumpang sholat disini Kalau boleh tahu Apa yang terjadi pada anak kecil itu? Tanya dokter Itu adalah anak yatim Ia tengah sakit parah Aku adalah nenek dari anak itu Jawab nenek Kami telah mengunjungi banyak dokter di daerah sini Mereka memberitahu kami Bahwa hanya ada satu dokter spesialis Yang dapat menolong anak ini Lanjut nenek Kami sudah mencoba untuk menemuinya Tapi mereka meminta kami untuk menunggu 6 bulan lagi Tempatnya pun sangat jauh Sejak hari itu Aku selalu berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Mudahkanlah urusan kami Anak ini sakit Mudahkanlah urusan kami Ya Allah Ujar nenek Siapa nama dokter spesialis itu nek? Tanya dokter Nama dokternya adalah Ihsan Jawab nenek Mendengar jawaban itu Dokter pun langsung menangis Kenapa engkau menangis nak? Tanya nenek Dokter pun menjawab Nek Doamu baru saja dijawab Allah Akulah dokter Ihsan yang kalian cari itu Mungkin karena doamu Petir menyabar mesin pesawat yang aku tumpangi Kami mendarat darurat Lalu kami menyewa mobil Hujan turun Menghentikan kami Dan seterusnya Kami kesini Mendengar penjelasan itu Nenek menangis terharu Ia segera bersujud Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah maha kuasa atas segala sesuatu Semua alam akan menuruti apapun yang Allah kehendaki Untuk menyelesaikan suatu urusan Untuk mengabulkan sebuah doa Sungguh luar biasa Seorang dokter spesialis neurologi Yang sangat sulit ditemui Bahkan tidak bisa bertemu tanpa perjanjian sebelumnya Pasien harus antri 6 bulan untuk konsultasi Tapi perhatikan Allah telah mengiring dokter spesialis itu Sampai ke rumah nenek Yang terpencil Dengan caranya Allah yang menggerakkan dokter ihsan Untuk mengetuk pintu rumah nenek Masuk ke dalam Dan menunaikan salat di ruang musolanya Sampai akhirnya Melakukan pengobatan terhadap anak yatim Yang sakit parah itu Subhanallah Sungguh Allah mengabulkan doa Dan Tuhan kalian berfirman Berdoalah kalian kepadaku Nisjaya aku akan mengabulkan doa kalian Dari perjalanan kisah tersebut Kita bisa mengambil hikmahnya Bahwa setiap doa pasti didengar oleh Allah Mungkin kita saja manusia Tidak sabaran atas apa yang kita minta Sehingga kita selalu putus asa Dan merasa Allah tidak pernah mengabulkan doa kita Tidak ada yang mustahil di dunia ini Semoga dayangan ini memberikan manfaat Amin amin Ya Rabbal Alamin